Hai, saya Dewi Richa Venanda Surya. Di sini saya akan mempresentasikan customer journey mapping dari produk Trasipanggan Kirana. Nah, di customer journey mapping ini saya membuat 5 tahapan yang dilalui oleh konsumen. Di tahap yang pertama ada awareness, di mana di tahap ini merupakan awal dari konsumen mengetahui produk ini. Dia juga sudah mulai mencari tahu informasi tentang produk ini melalui pencariannya di Google. Touch point di tahap ini ialah konsumen tersebut mulai mengetahui akun Instagram milik kita. Nah, hal yang kita lakukan, kita meningkatkan brand awareness dengan cara membuat akun media sosial yang belum dimiliki, seperti akun Facebook, TikTok, maupun Youtube. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu consideration, di mana konsumen ini sudah mengetahui akun Instagram kita. Dia sudah menjelajahi secara menyeluruh, dia sudah men-scroll-scroll melihat-melihat postingan kita. Dan itu merupakan touch point di tahap ini. Hal yang kita lakukan, kita harus memperbanyak konten dan mempostingnya secara rutin. Kita juga meningkatkan optimasi SEO. Oke, di poin yang ketiga, yaitu research, di mana si konsumen ini mulai melihat ulasan maupun komentar dari pelanggan lain yang sudah pernah menggunakan produk ini. Touch point-nya ialah si konsumen tersebut mulai membaca ulasan dan komentar. Hal yang kita lakukan di sini, kita memberikan informasi di Instagram maupun platform lainnya, dan menampilkan testimoni dari pelanggan di sorotan Instagram. Di tahap yang keempat dari customer journey mapping saya, yaitu parkis, di mana si konsumen ini sudah mulai tertarik dan akan langsung melakukan pemesanan dan pembelian melalui direct message di Instagram. Nah, direct message di Instagram ini merupakan touch point di tahap ini. Hal yang kita lakukan, yaitu mempermudah transaksi pembelian dengan cara Kita memberikan opsi pembayaran seperti OVO, Dana, Gopay, maupun melalui sistem COD. Kita juga harus merespon secara cepat, cek dari konsumen. Kita juga memberikan promo gratis ongkir untuk jumlah pembelian yang telah ditentukan. Kita masuk ke tahap yang terakhir. Tahap terakhir dari customer journey mapping saya, ialah review. Di review ini, konsumen memberikan ulasan maupun memberikan komentar tentang produk kita melalui postingan di Instagram kita. Dia juga mulai memfoto-foto nih produk kita. Dia buat instastory, dan karena dia merasa cocok dengan produk kita, dia juga merekomendasikan produk kita kepada teman kerjanya, kepada saudara-saudaranya, maupun kepada kerabatnya yang lain. Nah, touch point di tahap ini ialah Instagram. Hal yang kita lakukan di sini, karena si konsumen sudah membuat instastory tentang produk kita, kita harus merepostnya nih. Merepost postingan dari konsumen ini, merepost instastory dari konsumen ini, dan kita harus menanggapinya dengan sapaan yang ramah dan terima kasih. So, itu tadi merupakan pemamparan dari saya tentang customer journey mapping dari produk Trasi Panggang Kirana. Saya Dewi Richa Fananda Surya, terima kasih.